Menteri BUMN sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir masuk radar bakal capres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Di kubu Ganjar, nama Erick bersanding dengan Bacawa Pres lain yang kerap disebut Ketua DPP-PDI Perjuangan Puan Maharani. Pak Erick Thohir, Pak Sandiuno, Pak Andika, Pak Mahfud, tadinya kan memang muncul namanya Mas Ahaye, namun karena Demokrat sudah memutuskan untuk pindah atau menentukan dengan Mas Prabowo ya tentu saja sepertinya tidak mungkin. Pak Erick masih ada juga berada? Pak Erick juga, Golkar kan sudah dengan Pak Prabowo, dan Pak Erick merupakan kader Golkar. Sementara di kubu pengusung Prabowo, nama Erick Thohir juga masuk dalam radar Bursa Cawapres pendamping Prabowo. Bisa bekerjasama dengan seluruh tokoh-tokoh yang ada, termasuk dengan Pak Ganjar, Prok Mahfud, Pak Erick, Pak Erlangga, semua tokoh itu semua dekat dengan Pak Prabowo, dan Pak Prabowo mampu dan bisa bekerjasama dengan tokoh-tokoh itu. Nah, kubu Sancawapres itu nggak keundangan Andro Nusyade, itu keundangan para ketua umum yang akan melakukan nusyawara untuk yang pekat. Merespon namanya masuk dalam radar Bacawapres Ganjar dan juga Prabowo, Erick sebut dirinya berkomunikasi baik dengan keduanya. Bahkan Erick berseloroh, kalau jodoh pasti bertemu. Kan terlalu dini, kalau bilang siap-siap nggak ada, itu yang saya sudah sampaikan, percayalah, itu kayak lagunya Afgan, Kalau jodoh pasti bertemu, itu aja ya. Bahwa komunikasi saya dengan Pak Ganjar, Pak Prabowo sejak awal berlangsung dengan baik. Dan Pak Anies pun berlangsung dengan baik dengan konteks-konteks pekerjaannya. Konteks pekerjaan kita tidak bicara yang spesifik ke politik gitu. Rekam jejak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN sekaligus ketua PSSI yang dirasa moncer dalam karirnya, membuat nama Erick cukup dilirik, baik dari Bacapres Ganjar ataupun Prabowo Subianto. Lantas, kemana jodoh Erick bertemu? Tim Liputan, Kompas TV.